Selain membuat sebuah objek, video game juga erat kaitannya dengan interaksi dan kali ini kita akan mencoba mengkodekan interaksi. Interaksi yang dimaksud adalah pada saat seorang pemain mendekatkan diri ke koin, maka akan terjadi perubahan. Sebagai contoh koin yang menghilang, skor yang bertambah, dan sebagainya. Video ini akan membahas bagaimana interaksi itu dilakukan. Mari kita mulai. Pertama, interaksi bisa dilakukan pada saat sebuah objek bersentuhan dengan objek yang lain. Di sini kita akan memilih salah satu koin dengan cara memilih move tool ini, kemudian kita klik koinnya. Ini adalah salah satu koin dan setiap koin ini memiliki sebuah komponen yang disebut dengan collider. Collider ini rekan-rekan bisa bayangkan seperti batas interaksi antara satu game objek dengan game objek yang lain. Tentu saja collider-nya bisa bermacam-macam, tidak harus box, bisa saja berupa lingkaran dan sebagainya. Kita memilih box dikarenakan untuk memudahkan seorang player mengenai bagian dari koin ini. Sehingga kita sudah membuat box collider. Rekan-rekan bisa menambahkan komponen untuk membuat sebuah collider. Koin ini harus bertumbuhkan dengan karakter kita. Sehingga kita perlu menambahkan karakter di sini. Karakter yang akan kita tambahkan adalah karakter first person shooter. Nah, beruntungnya di standar aset milik Unity itu ada first person karakter dan di dalamnya ada prefabs atau komponen yang sudah siap pakai. Jadi kita cukup men-drag and drop saja first person karakter ini. Rekan-rekan bisa lihat. Dan yang harus diperhatikan adalah bagaimana first person karakter ini dilatakan di lantai. Jadi jangan sampai seperti ini. Jadi kita harus perbaiki dulu. Kita harus naikkan ke atas dulu ya. Nah, seperti itu. Sampai terlihat seluruh bagian dari karakter ini. Oke. Tentu saja karakter ini tidak memiliki material sehingga sifatnya hanya berupa kamera. Oke, berikutnya karena kita sudah memiliki satu first person karakter. Di sini ada kamera dan di sini juga ada kamera. Kita harus matikan dulu kamera yang ini sehingga dia tidak mengganggu tampilan dan tampilan fokus bisa ke fps kamera. Kita matikan dulu dengan men-uncheck di bagian inspector sehingga dia akan berwarna grey seperti ini ya. Seperti itu dan kita akan coba menjalankan game ini ya dengan mengklik play. Rekan-rekan bisa melihat kita sudah bisa menggerakkan karakter kita ya. Dan kita bisa menggunakan tombol WSAD ya untuk mencobanya seperti itu ya. Dan saat ini coin tentu saja tidak berkurang dan tujuan kita adalah menguranginya ya. Oke, di sini kita membuat sebuah berkas dengan nama coin berupa C sharp file di folder script. Kita arahkan kelas coin ini ke salah satu coin yang kita miliki sebagai contoh coin 2 di sini ya. Seperti itu. Maka di sini kita sudah memiliki script coin di sana. Tetapi bayangkan kalau kita punya 100 coin gitu. Kita harus melakukan satu-satu. Tentu tidak. Nah, ini hal yang menarik di prefab. Kita bisa memilih override di bagian option prefab seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan apply all. Di sini override, apply all. Kita klik, maka sekarang semua coin akan memiliki kode coin script. Semudah itu. Di kode coin, kita menghapus bagian kode-kode template yang dihasilkan seperti start dan update. Kemudian kita membuat sebuah metode baru dengan nama on trigger event. Yang masukannya adalah collider dan kita lihat di sini. Yang kita lakukan adalah kita melakukan validasi apakah pada saat terjadi petumbukan yang itu ditandai oleh on trigger event itu yang menumbuk pemain atau bukan. Kalau pemain, kalau bukan pemain, di sini ada tanda serunya, maka kode ini akan batal di eksekusi. Tapi kalau pemain, maka coin itu akan dihancurkan. Makanya di sini kita menggunakan destroy dan mengurung game objek, yaitu refer to coin ini. Lalu berikutnya yang kita lakukan adalah kita harus men-tag mana yang menjadi player. Caranya kita mengarahkan ke kamera ini, VPS controller. Kemudian di sini ada tag ya. Kemudian kita pilih player di sini. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita coba jalankan game ini. Maka di sini kita menggunakan WSAD untuk menggerakkan karakter kita dan kita menyentuh koinnya dan rekan-rekan bisa melihat koinnya menghilang. Kita habiskan dulu semuanya. Rekan-rekan tentu bisa menambahkan sound effect ya. Cluenya adalah dengan menambahkan komponen suara di sana pada saat terjadi collider. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.